Apa yang dinyatakan oleh Pak Gatot ini sebenarnya sudah pos faktum Peristiwa yang sudah berlalu Tapi yang namanya jenderal Mau pensiun atau tidak pensiun Kalau curhat sesuatu Itu tetap menjadi perhatian publik Nah disitu Nah sekarang jenderal ini curhat Sebagai patriot bangsa ini curhat Saya diganti gara-gara G30 SPKI Atau mewajibkan Katakanlah Pak Indra Kalau itu benar Terus kenapa? Kalau itu benar Kan begitu Katakan publik menyatakan itu benar Berarti ada tuduhan kepada pihak istana Itu pro-PKI Kan begitu? Karena curhatan ini menjadi Pernyataan politis gitu Dia bersayap Dia punya makna Punya tafsir Jadi perkataan tokoh itu selalu punya tafsir Nah ini panglima Atau mantan panglima Menyatakan sesuatu Di bulan yang pas Ini ingin mengatakan apa sebenarnya? Di bulan yang pas? Betul-betul Jadi politis ini Anda melihatnya ya? Kalau dari sisi pencopotan Nah itu biasa lah Jangankan jenderal Kapolda atau Dandem atau kapan pun juga bisa dicopot Dan Pak Gatot juga bisa mencopot siapapun Ketika beliau menjadi panglima Nah sekarang ini peristiwanya oleh Pak Gatot Diarahkan kepada Bahwa penggantian dirinya itu karena Peristiwa G30S PKI Atau pemutaran film Saya pikir Ya nggak tahu Kalau soal benar tidaknya Tanya Pak Gatot dan Pak Jokowi Ya kan Kata beliau tadi Ya Pak Jokowi lah Dan Komisi Satu lah Yang tahu juga Komisi Satu tahu lah ya Pak Jansilul ya Apakah ketika Presiden Menyampaikan surat Penggantian seorang panglima Itu menyertakan pertimbangan Karena Soal pemutaran film Saya yakin Dalam suratnya itu Karena masa waktunya Sudah mau habis Nah Artinya Pak Indra Pernyataan Pak Gatot ini Adalah pernyataan politis Pernyataan Pak Gatot Pernyataan Pak Gatot